Intro Halo guys, balik lagi bersama gue dan tentunya kalian negoci apa? pada kali ini kita akan membahas sneak peek pada update bulan April ini guys dan serius, untuk update kali ini bener-bener sesuai apa yang kita harapkan dan sesuai apa yang kita ekspetasikan nah, kabarnya juga rumornya ini kan udah lama ya, sempat juga dibahas ya kan, tentang update tema kali ini nah, tapi sayangnya sumbernya itu memang kurang dipercaya walaupun sebenarnya itu memang udah ada, ya kan datanya tapi mungkin di cancel ada perubahan rencana, ataupun memang mereka lagi ngatur strateginya untuk update kali ini langsung aja guys, kita lihat dulu untuk cuplikan pada update bulan April ini guys oke guys, jadi itu dia untuk cuplikan pertama dari update bulan April ini dan gue rasa temanya bener-bener vilain untuk No Way Home nya sih jadi gak ada karakter hero tambahan di No Way Home karena memang karakter tambahan No Way Home siapa mungkin Spider-Man, tapi kan gak tau juga gitu gue rasa sih, gak mungkin lah kayak misalnya Spider-Man Amazing gitu kan ataupun To Be gitu kan gue rasa kayaknya gak bakalan sih paling kayaknya fokusnya ke para vilain dan gue senengnya kalau misalkan Green Goblin itu ya seenggaknya sih gak perlu tear-train aja cukup awal kan dan gue pun, gue rasa kalau misalkan gue yang gak beli uniform dari NOH itu uniform dari Green Goblin Darks Avengers nya pun bener-bener masih worth it banget gitu sementara kan dia emang supportnya buat karakter Dark Avengers kan nah ini lumayan buat ningkatin performa juga damage di sorry guys, gue batuk ningkatin performa di WBL gitu kan jadi kita bisa naikin stack dengan pakai si Moonstone misalnya gitu kan kan lumayan gitu buat support-support kalau misalkan kalian udah beli yang Darks Avengers nya gitu kan tapi gak tau juga nih nantinya apakah dia jadi meta atau enggak dan disitu juga belum ada keliatan apa namanya type-nya ya dan gue sih berharap type-nya kalau misalkan dia bakal jadi meta ya kan type-nya balik ke asal yaitu speed ya kan karena memang untuk speed karakter gue berharapnya bukan lagi Dr. Octopus gitu dan gue berharap untuk kalau misalkan memang Dr. Octopus pun ada ya kan nah nanti tuh dia balik lagi juga ke awal type-nya yaitu combat gitu dan sedangkan untuk seperti Green Goblin ini balik ke asalnya yaitu speed nah jadinya gue emang butuh banget sih untuk speed V-lain ya speed V-lain yang bukan female tentunya ya jadi ngebantu juga dan walaupun gue gak beli seenggaknya ini bakal bermanfaat juga gitu buat di WBL-WBL kan support buat apa namanya tuh buat dipakaikan ke Moonstone misal gitu kan atau Darks Avengers lainnya nanti gitu dan ini sumpah keren banget sih dan gue yakin sih ada beberapa karakter yang memang bakalan ditampilin lagi untuk sneak peek depannya dan Dr. Octopus sih karakter utama gue rasa yang emang harus banget ada pada NWH part 2 ini ya emang harus banget dan temanya gue yakin V-lain sih jadi gue berharap emang di combat karena untuk combat itu masa sih kita harus pake kingpin gitu sedangkan juga kan gak semua orang itu sempat beli kingpin karena kemarin tuh kingpin itu limited edition ya kan winter series yang gak sempat kena diskonnya ya kan jadi karakter itu limited edition yang gak kena diskon sedangkan disini ya gue berharap banget dia bakal jadi balik ke combat dan jadi meta gitu meta alternatif gak apa-apa lah ya kan daripada emang kita ngarepin kingpin-kingpin banget gitu kan atau memang dia cuma beberapa fase metanya ya kan kingpin di fase tertentu gitu-gitulah ya mungkin tetep aja ngebantu-ngebantu juga Dr. Octopus ini guys kayak gitu ya dan ini kabar baik juga buat kalian yang emang udah ngambil Dr. Octopus dari selektor transfer potensial kemarin ya karena kan banyak yang kecewa tuh gara-gara apa namanya itu prediksi dari gue gue kan nge-prediksi kan si Dr. Octopus ini bakalan dapet unify dari NOH gue kan prediksi kayak gitu itu kan cuma prediksi gitu kan terus mereka kecewa karena prediksi gue tuh salah di NOH pertama tuh gak dapet ya gimana namanya gue prediksi gitu kan namanya karakter dari Octopus itu juga peran yang termasuk penting yang banyak juga gitu kan perannya di NOH itu ya gue prediksi aja gitu kan gak bisa nyalahin gue juga gitu ya siapa suruh ngikutin gue gitu kan gue cuma ngebahas doang tapi kan nyatanya disini emang NOH part 2 nya bakalan ada lagi guys gitu bakalan ada lagi dan kemungkinan besar Dr. Octopus bakalan diterapkan juga untuk uniform adaptasi dari No Way Home Spider-Man dan ini bakalan bener-bener dah gue berharap banget Dr. Octopus ini dimetain lagi kan dan gue gak gak mau lah Dr. Octopus jadiin meta buat PvP ya gue rasa gak keren lah tapi kalau buat PvE sih gue gak dukung banget kayak gitu guys nah oke guys mungkin kayak dulu aja untuk pembahasan kali ini ditunggu untuk info selanjutnya tentang Snake Peek kedua dan ketiga karakter apa aja yang bakal nanti dimunculin dan gue berharap semua karakter di NWH V lainnya itu bener-bener diambil semua ya bener-bener dijadiin uniform semua kayak misalnya Sandman gitu karena udah lama banget sih Sandman ya kan jelas banget loh Sandman bener-bener udah lama Sandman gue sampe gue gak keliatan tuh Sandman ya kan Lizard nah Lizard juga bagus ya Lizard terus juga kayak misalnya siapa lagi tuh ada lagi kan Scorpion gak ada ya di Scorpion gak ada Scorpion belum ada terus apa namanya tuh Lizard Sandman ya gitu-gitulah ya oke semoga itu dulu aja untuk pembahasan kali ini dan nanti gue bakal event lanjut salam kura salam kura selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati